hai hai ini saya samselalam dari samselalam.net di video topik keyword research basic ini kita bakalan bicara tentang keyword type ya sebentar ini saya tutup dulu biar Anda mungkin sudah terlanjur baca ya tapi enggak apalah nanti oke 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 balik lagi ke topik ya jadi kita bakalan bicara tentang keyword type atau jenis keyword untuk keyword research ini nah sebelum saya mulai lebih lanjut saya mau bilang kalau saya sudah pernah bikin video tentang jenis keyword ya di topik keyword research tapi bukan bagian dari video ini dan di sana saya bicara tentang jenis keyword berdasarkan search intention jadi kalau anda sudah pernah melihat video yang itu anda pasti tahu kalau disitu saya bagi keyword berdasar jadi tiga ya berdasarkan search intentionnya berdasarkan niatan-niatan orang yang ngetikkan keyword tersebut di mesin pencari gitu ya jadi di video tersebut saya bicara tentang kalau saya bicara kalau orang itu ngetik salah satunya adalah untuk cari informasi ya jadi cuman sebatas untuk cari informasi kecil kemungkinan dia untuk belanja gitu ya jadi keywordnya tidak profitable Nah ada juga orang yang dia itu ngetikin keyword untuk ngeriset misalnya untuk membandingkan satu produk dengan produk lainnya Nah kalau sudah seperti ini dia ini sudah ada dalam dia sudah naik tingkatannya gitu ya dia mungkin tidak belanja tapi sudah cukup besar kemungkinan dia untuk belanja produk tersebut ya sudah dia sudah mulai reset dia dia masih ragu ini beli apa enggak ya ini beli beli apa enggak ya tapi dia sudah apa itu namanya dia sudah secara aktif cari informasi gitu ya dan dia ini siap untuk naik ke tingkat selanjutnya yaitu keyword belanja jadi dia ngetikkan keyword yang memang dia itu niatannya itu sudah mau untuk belanja dan yang dia ketikan yang dia ketik untuk yang yang dia cari di Google itu semata-mata dia cuma cari deal gitu ya cari harga paling cari cari harga paling bagus gitu ya harga paling murah atau cari tempat dimana dia bisa beli di dekat rumahnya dia atau apa gitu kayak cari yang bekas atau cari apa gitu kayak cari warna tertentu seperti itu jadi intinya seperti itu nah di video ini kita bakalan bicara keyword type berdasarkan hal lain lagi jadi di sini saya bakalan bicara tentang profitability jadi keyboard dibedakan berdasarkan profitability nya semua keyboard yang ada di sini yang bakalan saya jelasin itu semuanya profitable ya semuanya harus ada di situs anda gitu ya ini adalah keyboard-keyboard profitable bukan orang kalau ngetikin keyboard ini ini sudah pasti beli hanya saja Anda harus tahu apa itu namanya apa beda dari tiga hal ini gitu ya jadi Anda bisa kombinasikan tiga hal ini sehingga eh penghasilan situs anda itu konsisten gitu ya Nah nanti anda bakalan mengerti apa yang saya maksud dengan yang barusan saya katakan ketika saya jelaskan lebih lagi lanjut tentang jenis keyword tipe ini Oke jadi yuk kita kita lanjutkan ya jadi yang pertama adalah problem-based keyword problem-based keyword Oke jadi ada keyword-keyword yang yang diketikan oleh orang gitu ya ada keyword-keyword yang diketikan oleh orang ketika dia itu punya masalah sesuatu gitu ya punya punya masalah pelik punya masalah pelik punya masalah genting punya masalah yang dia itu ingin sekali untuk segera ia selesaikan gitu ya misalnya seperti ini misalnya misalnya ada orang yang mengetikkan cara menghilangkan jerawat cara menghilangkan bau badan cara membetulkan atap rumah yang bocor atau cara agar atap rumah lebih tahan lama gitu itu apa ya itu adalah keyword-keyword yang diketikan oleh orang ketika dia itu ingin menyelesaikan masalah dan keyword-keyword yang seperti ini pada umumnya adalah keyword-keyword yang sangatlah profitable gitu ya ada banyak produk yang dibuat hanya berdasarkan keyword-keyword seperti ini gitu ya kalau anda bermain di pasar internasional gitu ya Anda pasti tahu kalau ada banyak sekali keyword seperti misalnya cara menurunkan berat badan cara untuk apa ya agar berotot gitu ya untuk untuk meningkatkan maskelmes ya untuk meningkatkan masa otot ya kemudian ya hal-hal seperti itu gitu itu karena mereka itu memiliki masalah gitu ya misalnya mereka punya masalah dengan berat badan mereka mereka punya masalah dengan bentuk tubuh mereka mereka punya banyak masalah misalnya dengan 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 hubungan mereka dengan relationship mereka gitu Nah itu adalah contoh keyword-keyword yang bisa anda target gitu ya untuk dan ini adalah keyword-keyword yang evergreen gitu ya jadi problem-based keyword itu sifatnya evergreen maksudnya evergreen itu apa jadi tiap bulan kan bakalan ada traffic untuk keyword tersebut gitu ya jadi nanti saya bakalan jelasin beda antara evergreen dan seasonal ya oke nah jadi oh keyword-keyword seperti ini profitable dan keyword-keyword seperti ini amat evergreen nah hanya saja agak repot untuk nyarinya gitu ya karena Anda harus melakukan brainstorming kira-kira masalah apa yang banyak ditemui oleh orang dalam industri Anda gitu ya misalkan industri saya misal properti gitu ya Nah ini misal salah satu contoh brainstorming saya adalah misal orang kalau beli properti mereka mereka biasanya ada tiga ya ada tiga kategori orang yang beli properti ada sel pasangan muda ya kan ada pasangan muda dia baru beli properti dan ini pertama kalinya dia beli properti ya kan jadi itu 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 sudah masalah itu dia pertama kalinya beli properti jadi dia nggak punya pengalaman sama sekali untuk beli properti itu bisa jadi keyword untuk kita target misalnya bagaimana cara membeli rumah anda untuk rumah-rumah pertama anda gitu ya hal yang perlu anda perhatikan saat membeli rumah pertama anda hal-hal seperti itu gitu itu bisa jadi keyword keyword ini keyword-keyword tipe ini itu problem-based keywordnya kok jadi materi tentang properti ini oke oke saya gak bakalan lanjutkan tentang propertinya pokoknya intinya seperti itu saya harap anda mengerti tentang 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 problem-based keyword ini jadi ya intinya seperti itu anda harus brainstorming anda harus ngerti industri anda gitu ya anda harus terpelajar tentang teredukasi tentang industri anda gitu kalau anda enggak tahu industri anda tentang apa ya anda nggak bisa gitu ya anda enggak bisa bayangkan gitu apa sih masalah mereka dan dan satu tips ya buat anda satu tips buat anda adalah cara paling mudah untuk cari problem-based keyword adalah cari di forum ya atau cari di yahoo yahoo answer yahoo answer disitu ada banyak sekali orang yang punya masalah gitu ya dan mereka tanyakan di di forum gitu dan apa yang mereka tanyakan itu bisa anda jadikan keyword untuk anda target gitu ya dan anda bahkan bisa bikin produk tentang hal tersebut gitu ya oke saya harap anda jelas dengan 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 ini dan kita sekarang lanjut ke bayar keyword jadi seperti yang tadi awal lagi sempat saya singgung sedikit ya bayar keyword itu adalah keyword dimana orang itu sudah punya intensi untuk beli gitu ya nah bayar keyword ini dia dia biasanya search trafficnya dikit tapi convertnya luar biasa kenapa kok convertnya luar biasa ya karena dia sudah mau beli gitu ya ada cuma tinggal tunjukkan aja pada dia dimana tempat untuk beli dimana nekan tombolnya dimana perlu bayarnya dan mereka akan beli gitu ya jadi salah contoh dari keyword-keyword seperti ini adalah misalnya eh misalnya gini nih tempat beli Samsung blablabla di Surabaya gitu ya Nah itu salah satu contohnya misal atau misal atau contoh lain misal beli bibit beli bibit lele tanggerang misalnya dengan anda target keyword ya yang punya kata beli itu aja sudah itu aja sudah apa ya itu sudah jadi bayar keyword yang sangat bagus sekali gitu ya karena orang itu gak ngetikin beli kecuali dia itu benar-benar pengen beli gitu ya ada juga bergibat itu juga seperti ini misalnya misalnya misal ya misal dia ngetikin gini jual jual perabotan bekas gitu ya jual meja kantor bekas gitu misalnya jadi ini misal orang ya dia babis beli properti yang ia pingin untuk jadikan kantor gitu ya jadi karena dia pingin berhemat gitu ya dia pingin eh tidak keluar banyak gitu ya tidak ya tidak jadinya pengen ekspansinya tidak banyak gitu ya jadi dia pingin untuk beli meja kantor bekas gitu misalnya yang jadi propertinya buat kantor dia pingin kantornya itu ada isinya tapi dia nggak ingin bayar mahal untuk isinya gitu ya itu biasanya seperti itu dan ada banyak sekali bayar keyboard ya eh nanti mungkin saya bakalan bikin report ya tentang ini tentang apa aja sih bayar-bayar keyboard itu gitu nanti anda bisa apa nanti anda bisa copy paste dari template saya gitu nanti saya sediakan ya untuk yang yang premium ajalah ya untuk yang ada yang bukan premium ya silahkan cari sendiri silahkan brainstorm sendiri Oke nah kemudian keyboard jenis yang ketiga adalah seasonality keyboard ya jadi seasonality keyboard ini Hai apa ya bahasa Indonesia ya agar anda mudeng ya seasonality keyboard itu adalah keyboard musiman saya ya saya rasa bahasa Indonesia nya musiman jadi ada beberapa keyword ya ada beberapa keyword yang trafficnya itu peak trafficnya itu ada pada masa-masa puncaknya itu pada saat-saat tertentu gitu misalnya mainan gitu ya biasanya mainan-mainan misalnya ada jualan-mainan dan jualan-jualan ya jualan-mainan gitu lah itu biasanya piknya ya itu itu adalah saat-saat ketika Natal gitu ya biasanya ketika Natal itu ada keyword-keyword tertentu gitu ya biasanya tentang mainan itu yang pencariannya gila-gilaan gitu jadi ada banyak orang yang cari ketika menjelang Natal dan ada juga misal keyword-keyword busana muslim gitu ya misal-misal sarung gitu ya Nah sarung itu salah satu contoh keyword ya misal apa gitu kayak sarung khas apa gitu nah itu itu adalah contoh produk ya yang dia itu dia itu ketika momen-momen tertentu seperti misalnya Idul Fitri bulan Ramadan Idul Adha itu pencariannya itu sangat tinggi sekali gitu jadi nanti harus bisa nah ini kita kita sampai ke ini ya apa sih bedanya evergreen dan seasonality nah seasonal seasonal itu seasonal itu seperti yang saya bilang tadi musiman gitu ketika bulan-bulan tertentu dia pencariannya tinggi tapi di bulan-bulan lain dia pencariannya dikit sekali bahkan hampir tidak ada gitu ya Nah seasonality keyword pada saat masa panen ya pada saat bulan-bulan bagus itu Anda bisa dapat payout yang gila-gilaan gitu ya dari situs Anda gitu Anda bisa dapat penghasilan bulan-bulan banyak dari situs Anda Anda harus siapkan diri anda untuk sibuk jika anda target keyword keyword seperti ini gitu ya ada harus siap-siap untuk sibuk pada momen-momen tertentu kalau ada target keyword seperti ini tapi ini tidak bisa diandalkan gitu ya tidak ada tidak bisa rely 100% ada tidak bisa mengandalkan seasonality keyword 100% gitu karena Anda untung banyak sama dua bulan dari setelah itu 10 bulan sisanya pajak klik gitu ya Anda tidak mau seperti itu gitu ya jadi itu kenapa kalau saya bilang Anda harus kombinasikan tiga 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 keyword ini gitu jadi ada beberapa yang problem base keyword jadi tujuan Anda adalah untuk dapat traffic evergreen gitu ya yang 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 mudah convert gitu ya yang mudah untuk di convert orang kalau sudah punya masalah itu dia dia lebih mudah untuk di convert dia lebih mudah untuk dia lebih mau untuk memasukkan email mereka lebih mau untuk memasukkan data mereka gitu ya lebih mau untuk belanja ke Anda gitu ya nanti sisanya cuma tinggal Anda presel aja anda bangun hubungan dengan dia gitu ya dan ya dia bakalan belanja ke Anda gitu dan untuk yang bayar keyword ada juga harus target bayar keyword ini karena meskipun trafficnya dikit gitu ya tidak sebanyak problem base keyword tapi ini adalah keyword-keyword apa ya pamukas anda gitu ya jadi orang kalau mau belanja ya dia bakalan ngetikin keyword itu gitu ya orang kalau dia sudah mood belanja dan dia sudah melakukan risetnya dia sudah ngerti apa yang mau dia beli gitu dia tinggal cari tempat dimana dia bisa beli aja gitu dan dan ya itu itu adalah tugas dari bayar keyword ini gitu ya jadi Anda harus bisa target keyword-keyword seperti ini Hai kemudian untuk yang sesuai keyword ya seperti yang saya bilang tadi ya juga target keyword ini Hai untuk apa itu namanya untuk masa-masa untuk apa untuk saat-saat terbaik di di tahun anda gitu ya jadi kalau punya atok online saya yakin ada juga ngerti lah memang memang apa ya memang nature nya sudah seperti ini ya memang sifatnya sudah seperti ini kalau produk itu ya beberapa produk ya nggak semuanya sih ya beberapa produk itu memang boom ya memang memang penghasilannya tinggi di momen-momen tertentu dan ada kalanya di momen yang lain penghasilannya tidak begitu bagus gitu ya jadi ya seperti itu Anda harus bisa kombinasi kombinasikan tiga hal ini agar bulan-bulan Anda itu bisa konsisten sepanjang tahun gitu ya ada beberapa yang tinggi di bulan-bulan tertentu gitu tapi usahakan bisa konsisten gitu Anda tetap dapat penghasilan sepanjang tahun dari situs anda jadi ya saya rasa itu ya untuk keyword type ya saya rasa eh saya sudah jelaskan cukup tentang hal ini dan saya harap anda belajar banyak dari video ini jika anda punya pertanyaan atau apapun jangan sungkan untuk tanya saya di Facebook ya jadi saya ada fanpage linknya ada di bagian bawah dari video ini kalau kalau nggak salah ya kalau anda lihat di YouTube di bagian video description Anda klik aja read more atau apa gitu kek nanti bagian bawah ada link ke fanpage saya itu anda bisa tanya disana kalau anda suka dengan video ini anda rasa teman Anda bakalan belajar banyak juga dari video ini saya sarankan Anda untuk bagikan video ini ketepan keteman Anda yang butuh juga gitu ya jangan pelit dan anda tentu saja tidak tidak perlu untuk share video ini untuk lihat video saya selanjutnya atau apapun video ini gratis 100% ada tidak ada tidak perlu melakukan apapun untuk lihat video selanjutnya atau 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 ya gitu itu tapi kalau anda bisa share saya sangat menghargainya ya karena saya bikin video video ini gratis untuk semuanya agar semua orang bisa dapat akses terhadap informasi ini jadi ya kalau bisa sebanyak mungkin orang dapat manfaat dari video ini saya akan sangat senang sekali jadi ya saya rasa gitu aja ya sekian dari saya Terima kasih karena anda sudah lihat sampai sampai selesai saya Syamsulalam dari syamsulalam.net jangan lupa mampir ke situ kalau anda ada waktu dan salam senyum